hai oke kembali lagi di review produk kali ini saya akan mereview yang baru dari bestwork explodest sambal belacan ini mie goreng ya padan mie goreng mie goreng rasa sambal terasi disini oke disini ada sekarang ada logo burung darahnya ya sekarang ya ini selesai sambal terasi ini atur lepal pedasmu dengan chili booster for maximum heat ya oke disini tulisan mie goreng sambal belacan flavor mie goreng rasa sambal terasi ya secara sekilas mengatakan saya mungkin pada yang misdap sambal goreng ya semoga saja mirip mirip ya karena saya kangen dengan misdap sambal goreng ini bestwork explodest sambal belacan produk of Indonesia berusia levelnya Surya Pratista Utama Sidoarjo Jawa Timur levelnya level 3 hot ini ada logo halal Indonesia nya warna kemasannya orange ya modern Oke langsung kita lihat bagian belakangnya komposisi ini persi bahasa Inggris di bawahnya versi bahasa Indonesia minyak tepung terigu minyak nabati garam penstabil pengembang bumbunya gula rempah-rempah bubuk buang putih bubuk buang bombay cabai 0,19% lada penguat rasa garam hidroresa protein nabati warna alami karamel santy kempal juga minyak bumbunya minyak nabati cabai 2,16 buang bombay bukrasi mengandung udang buang putih prisa alami cili boosternya 0,66 cabai bubuk dan serpihan cabai manung alergen lihat perbahan yang disak debak nah ini bahannya versi bahasa Mandarin Oke ini cara penyajiannya 400 ml selama 2-3 menit Triskan mie tambahkan semua bumbu sesuai selera aduk dan sejikan Oke terus ada barcode informasi nilai jiji lemak talen sebagainya gulanya 6 gram garamnya 870 miligram ya ini agak lebih sedikit dibandingkan seperti yang mie insan Indonesia pada umumnya yang sampai seribuan lebih nih kalau ini berapa gram ya 75 gram memang enggak terlalu gursi rata-rata yang kemarin bu yang kari Jepang Oke kita lihat isinya ini isinya ya minyak sama kita lihat bumbunya saja dulu ya bumbunya wah ini saya mengingatkan pada sambal goreng kayaknya ya misalnya sambal goreng ini bumbunya seperti ini minyak bumbu dan cili boosternya Oke sekarang saya akan masak dulu minyak nanti best work eksplodes sambal belacang Oke saya masak dulu Oke sambil nunggu minyak matang dan bagaimana isi bumbunya Hai nah ini adalah isi bumbunya ya bumbu cili booster ya cabai bubuk dan juga ini minyaknya ya ini rasa ada sambal terasi ada aroma terasinya Oke sekarang kita perlihatkan hasil rebusan minyak dari best work eksplodes sambal belacangnya Oke ini sudah saya seduh dari best work eksplodes sambal belacangnya dan bagaimana dengan hasil masakan minyak nah ini adalah hasil masakan minyak seperti ini ya minyak aromanya sedikit mirip dengan mie sedap sambal goreng nggak minus tapi minus apa ya minus jeruk nipisnya kalau yang sambal goreng ada jeruk nipisnya Oke kita coba saja untuk segi rasanya nih minyak minyak ya enak minyak minyak ya sedikit mirip dengan mie sedap sambal goreng masih pun nggak mirip-mirip enak ini varian yang wajib dicoba karena rasanya enak pedasnya juga masih dibilang standar ya tapi mungkin bisa jadi agak sedikit pedas ya bagi orang yang nggak biasa pedas ya mungkin tidak tidak perlu ditambahkan celibuster ya kalau nggak terlalu suka pedas kita coba lagi ya ini ya jadi gurihnya pas hasilnya juga pas dan pedasnya menurut saya cukup pas enak banget dari best work eksplodes sambal belacanya sangat direkomendasikan untuk dicoba Oke sekian repi produk kali ini bagaimana pendapat kalian silahkan sampaikan di kolom komentar jangan lupa untuk like juga subscribe agar tak ketinggalan video video baru dari dafakur sampai jumpa di repi produk lainnya bye